Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan peningkatan kompetensi teknis, kurikulum prototipe bagi guru-guru untuk tingkat sekolah menengah atas di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillah pada hari ini masing-masing bapak dan ibu guru semua sudah mengikuti ragam agenda pada pertemuan pertama pelatihan. Di pertemuan hari pertama ini bapak dan ibu guru sudah mengikuti pembukaan tentunya yang dihadiri oleh Pak Kapus PM4 Jakarta Selatan dan sudah mendapatkan arahan kaitannya dengan jeklet ketika bapak dan ibu guru tertarik untuk mengikuti pelatihan kemudian mendaftar secara online melalui aplikasi jeklet tersebut. Setelah sudah mendapatkan perparan orientasi tentang penggunaan jeklet, bapak dan ibu guru juga pada hari ini sudah berkenalan dengan semua narasumber yang ada di Asosiasi Dosen Indonesia yang akan mempersamai bapak dan ibu guru semua selama mengikuti pelatihan ini. Berikutnya, bapak dan ibu guru juga tadi sudah menuntaskan pengerjaan pretest yang menjadi prasarat tentunya bagi bapak dan ibu guru yang mengikuti tahapan pelatihan ini. Setelah mengikuti tahapan pretest, bapak dan ibu guru juga sudah mengikuti orientasi bagaimana menggunakan atau bagaimana mengoperasikan Learning Management System Asosiasi Dosen Indonesia atau LMSAD. Harapannya di hari pertama ini masing-masing bapak dan ibu guru sudah mempunyai akun, akun masing-masing yang digunakan untuk masuk ke LMS, kemudian bapak dan ibu guru diharapkan juga sudah mulai untuk mendownload semua bahan tayang, semua konten, semua materi-materi yang nantinya akan kita gunakan selama kegiatan pelatihan ini. Harapannya ketika bapak dan ibu guru terkendala, mempunyai kendala untuk masuk ke dalam LMS, sesegera mungkin silahkan menghubungi tim admin dari Asosiasi Dosen Indonesia untuk dapat dibantu, kemudian untuk bisa sesegera mungkin masuk ke dalam LMS. Berikutnya, bapak dan ibu guru yang berbahagia, walaupun tadi sempat saya sudah memperkenalkan diri kepada bapak dan ibu guru, tapi karena tadi situasinya saya sedang berada di IPUI di Universitas Indonesia, jadi tadi masih kurang jelas perkenalan yang saya berikan melalui video pelatihan hari pertama ini, mohon izin untuk memperkenalkan diri kepada bapak dan ibu guru, para peserta pelatihan peningkatan kompetensi teknis, curriculum prototype, bagi guru-guru di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan, khususnya di tingkat sekolah menengah atas. Nama saya Muhammad Sofyan Hadi, bapak dan ibu guru, kemudian saya bertugas sebagai tenaga pengajar di Magister Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan insya Allah tentunya akan membersamai bapak dan ibu guru selama lima hari ke depan, untuk membahas tentang topik pelatihan kita, dan harapannya karena pelatihan ini merupakan pelatihannya yang dilakukan secara virtual, secara online, secara online, maka bapak dan ibu guru mulai sekarang silahkan harus benar-benar fokus untuk menyiapkan device-nya, untuk menyiapkan gadget-nya. Kemudian tentunya selain penyiapan gadget, device, kemudian penyiapan tentunya paket internet-nya, saya berharap dengan sangat kepada bapak dan ibu guru para peserta pelatihan tentunya untuk mencari tempat-tempat atau mencari lokasi yang memang ketika bapak dan ibu guru mengikuti sesi Zoom, itu nanti akan mengikuti sesi Zoom itu tanpa ada kendala internet connection, atau hubungan ini ya, sambungan internetnya. Jadi mudah-mudahan nantinya ketika mengikuti sesi, tidak akan ada yang beralasan bahwa misalnya sambungan internet di sekolahnya lemah, kemudian kurang dapat mengikuti sesi pelatihan dengan bersama. Kemudian hal lainnya, kegiatan pelatihan ini tentunya merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga nantinya setelah bapak dan ibu guru tuntas mengikuti pelatihan ini, maka akan ada dampak yang bisa dirasakan oleh para peserta didik ketika bapak dan ibu guru sudah berhasil untuk berinovasi, baik itu pada perangkat pembelajaran, kemudian pada model pembelajaran, kemudian pada pembelajaran berdiferensiasi, yang nanti akan dilakukan oleh bapak dan ibu guru ketika mengikuti kegiatan pelatihan ini. Hal lainnya yang perlu saya sampaikan, di tiap harinya nanti, sampai hari terakhir pelatihan, bapak dan ibu guru akan mempunyai ragam penugasan, ragam penugasan yang tentunya akan kita sepakati bersama untuk pengumpulannya seperti apa, kemudian tenggat waktunya kapan, itu akan kita sepakati bersama. Selain penugasan, di awal sesi kita yang selalu di pertemuan buluan besok, kita akan sama-sama menyepakati rule atau aturan-aturan yang akan kita buat bersama demi kelancahan kegiatan pelatihan ini. Jadi, misalnya terlambat, kita akan berikan waktu toleransi 10 atau 15 menit, kemudian berikutnya bagi yang tidak mengaktifkan kamera, maka kita akan berikan kesempatan beberapa kali, akan kita panggil, kemudian ketika tidak ada respon, tidak ada respon, tidak ada keterangan yang jelas, maka kita akan keluarkan dari ruang pelatihan. Dan aturan-aturan lainnya yang harapannya mudah-mudahan itu akan membantu terlaksananya pelatihan ini dengan efektif. Dan sekali lagi, di minggu lalu, rekan-rekan guru-guru di tingkat sekolah dasar sudah menuntaskan pelatihannya, dan sekarang mereka sedang berjuang untuk membuat produk atau luaran, maka harapannya guru-guru di tingkat SMA, di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan, yang akan mengikuti pelatihan ini juga akan menghasilkan produk atau luaran-luaran yang lebih baik tentunya dari para peserta-peserta di tingkat sekolah dasar yang telah tuntas mengikuti pelatihan di minggu lalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sampai bertemu pada pelatihan hari kedua besok, semoga bapak dan ibu guru semua selalu didikan kesehatan, kelancaran, sehingga akan dapat mengikuti kegiatan pelatihan secara aktif, kemudian tentunya secara efektif. Itu saja saya akhiri video pelatihan hari pertama untuk guru-guru sekolah dan atas di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!